Gak habis pikir sama Asus Indonesia, kenapa sih mereka tuh sama Zenfone 8? Ragu, minder, apa gimana sih? Hai, apa kabar? Yes, sebagai mantan user Zenfone 6, saya tuh orang yang seneng banget sama seri-seri flagshipnya Asus Terutama seri Zenfone ini Dibandingkan dengan seri ROG yang menurut saya tuh punya body yang kegedean dan juga terlalu berat Jadi kayak kurang enak aja buat dipake sehari-hari Dan sejak seri Zenfone 6 kemarin kayaknya Asus Indonesia tuh Ragu apa, minder, apa gimana sih dengan brand-brand asal tengok yang ada di Indonesia Jadi kasus waktu 2019, kalau kalian ingat Itu ada salah satu pengguna atau user Zenfone 6 yang motoin produk dia atau handphone dia Itu Zenfone 6-nya adalah buatan Indonesia Dan misalnya waktu itu si Zenfone 6 itu belum launching resmi di Indonesia Jadi kayak telat gitu Padahal produksinya Zenfone 6 buat pasar Eropa tuh adalah di Indonesia Terus berselang setahun kemudian 2020, Zenfone 7 series malah gak masuk ke Indonesia Dan di 2021, saya pikir juga Zenfone 8 ini gak bakal masuk ya ke Indonesia Karena ditunggu-tunggu setelah 1 bulan dari launching global tuh gak ada 2 bulan gak ada, 3 bulan gak ada, dan tau-tau setelah 5 bulan Akhirnya si Zenfone 8 ini nongol juga di Indonesia Harusnya Asus Indonesia tuh pede aja, yakin aja dengan Zenfone 8 ini Karena setelah pengalaman saya menggunakan Zenfone 8 ini selama lebih kurang 2 minggu kebelakang Apa yang ditawarkan dan juga apa yang dikasih dari Zenfone 8 ini tuh lebih banget dibandingkan dengan harga jualnya Dan ini tuh jauh lebih menarik dengan kompetitor yang punya harga serupa Sebut saja kayak Vivo X60, X70, Mi 11 bahkan yang punya harga lebih tinggi dibandingkan si Zenfone 8 ini Dan harusnya dengan seperti ini, Zenfone atau Asus Indonesia tuh lebih yakin dan lebih pede untuk bawa flagship mereka masuk ke Indonesia cepet-cepet Emang kalau secara desain si Zenfone 8 ini boleh lah ya kalau mau minder Karena tampilannya tuh ya biasa aja gitu Bahkan waktu saya pertama kali nonton video review-nya dari YouTuber luar Itu tuh sampe giling-giling kepala, buset kok gini amat ya bentuknya Tapi ternyata pemikiran tersebut terbantahkan ketika saya udah pegang langsung HP-nya Untuk look sih emang keliatan biasa aja Tapi kalau udah dipegang HP-nya tuh jauh banget berasa solid Dan juga somehow ini warna frosted black-nya tuh kayaknya keren juga ya Ditambah aksen biru di bagian tombol power ini tuh nambah kesan estetik dari Zenfone 8 Secara dimensi juga enak ya Kalau penonton lama channel saya pasti tau kalau saya tuh fans berat HP yang powerful tapi punya ukuran kecil Bahkan kemarin saya baru buatin videonya tersendiri tentang handphone atau smartphone yang ukurannya compact Dan Zenfone ini termasuk dalam kriteria tersebut Ukuran layar 5,9 is itu tuh menurut saya udah pas banget di tangan Terus kualitas panel juga yang dipakai ini udah lumayan bagus ya Super AMOLED 120Hz yang mulus banget kalau dipakai buat scrolling-scrolling timeline Terus tingkat kecerahan ini juga sampai 1100 nits yang nyaman kalau misalnya kita pakai di kondisi outdoor Dimana isi layar tuh masih bakal keliatan jelas di bawah sinar terik matahari Pokoknya untuk urusan layar menurut saya Zenfone 8 ini bisa dibilang ya One of the best lah yang ada di tahun 2021 ini Lanjut kalau ngomongin UI, harusnya ASUS Indonesia tuh lebih pede lagi Karena UI dari Zenfone 8 ini menurut saya tuh jauh lebih keren dibandingkan dengan brand smartphone kompetitor Yang UI-nya tuh banyak bugs terus ya banyak masalah lah kalian tau sendiri Jadi dia nih pakai stock Android dengan penambahan beberapa fitur simple dan berguna banget menurut saya Dan itu tuh udah bagus jadi user tuh bisa nikmatin user experience yang lebih menyenangkan dalam penggunaan sehari-hari Contohnya disini ada double tap to wake and sleep Terus ada flip down to mute Terus ada gesture di lock screen Jadi kayak shortcut gitu ya Untuk buka aplikasi tertentu dengan cepat Contohnya tulisan aja huruf S di layar Itu maka bisa akses ke kamera dengan cepat Atau tuliskan huruf V untuk buka dialer telepon Dan masih ada beberapa pilihan lainnya Di Zenfone 8 juga udah ada fitur bawaan Android 12 Yang bisa nandain kalau kamera lagi dibuka dengan kasih notifikasi LED hijau di bagian kiri layar Padahal versi Androidnya ini masih Android 11 loh Ngomongin spek on paper Harusnya nggak perlu dilakukan lagi ya Snapdragon 888 Di Zenfone 8 ini buat penggunaan sehari-hari tuh lancar banget ya performanya Cuman mungkin kalau dipakai buat main game ini kayaknya kurang rekomen ya Karena suhu yang dihasilkan tuh lumayan berasa panas Nggak usah main game lama-lama Scrolling media sosial di atas 30 menit aja itu udah berasa angetnya Ya sepertinya permasalahan HP-HP yang menggunakan Snapdragon 888 juga hadir ya disini Dari segi fitur juga menurut saya Zenfone 8 ini punya fitur yang menarik dan juga bagus-bagus Contohnya adalah Haptic Feedback Saya tuh orang yang kurang suka sebenarnya pakai Haptic Feedback di handphone Jadi kayaknya harus pilih-pilih banget Haptic Feedback apa atau handphone apa yang punya Haptic Feedback bagus baru saya nyalain Dan salah satunya adalah si Zenfone 8 ini Terus nggak cuma Haptic Feedback Stereo speaker yang digunakan juga bagus dengan keluaran suara yang lumayan berisi dan juga jernih Terus untuk fingerprint scanner under display juga bisa diandalkan dengan bisa ngebaca dengan cepat dan akurat Serta ada fast charging 30W yang bisa ngisi daya 4000 mAh ini sekitar 1 jam 15 menit Ada IP rating 68 yang artinya ini udah tahan air dan debu Dan bahkan masih punya headphone jack Gila Kepelit banget nggak tuh? Next Kalau kita ngomongin kamera Ini kalau cuma lihat dari bentuknya kayaknya Ya bisa di underestimate ya Padahal sebenarnya Kualitas foto yang dihasilkan itu oke banget Spec on sheet juga ini nggak ngasih kamera yang kayak banyak-banyak banget gitu Kayak kompetitor Di belakang juga cuma ada 2 Ada 64MP main camera Dan 12MP ultrawide Sementara di depan cuma ada 1 12MP juga Untuk hasil fotonya sih udah oke banget ya Dengan komposisi yang bisa dibilang warnanya ini natural Terus menurut saya tuh nggak terlalu banyak processing di dalamnya Dynamic range juga menurut saya udah oke ya Dimana disini dia berhasil ngangkat shadow Dan ngepasin highlight dalam satu skenario foto yang sama Karakter warna antara kamera utama dan ultrawide juga tergolong sama Dan untuk bokeback hand juga hasilnya halus banget Lalu kalau ngomongin hasil perekaman video Zenfone 8 tuh kayaknya nggak usah diragukan lagi ya Karena sejak Zenfone 6 itu udah bagus banget Jadi hasil perekaman video di Zenfone 8 ini Videonya tuh super stabil Dan disini juga masih bisa ngerekam sampai 8K 24fps Oke ini saya rekam di 4K 60fps sangat stabil Parah sih Yang kayak gini tuh yang saya inget bisa si LG V50 Ini si Zenfone 8 sangat stabil Sama kayak waktu di Apa namanya Zenfone 6 Bisa stabil ini Dynamic range juga oke Ini memang karena kondisinya lagi mendung aja ya Tapi pohon kalian bisa lihat disitu Shadow bagus Highlight juga bagus Sangat keren Coba kita tes untuk autofocusnya ya Autofocus juga keren Ini sih no compromi lah Sangat-sangat bagus Oke dan kalau kamera depan kayak gini 60fps Full HD Dan mic lens kita lihat Lumayan oke Shadow masih bagus Highlight masih bagus Stabil juga Stabil banget Ini sih bagus ya Dan Harusnya Asus tuh Asus Indonesia ya Terutama pede Dengan si Zenfone 8 ini Dengan si Zenfone 8 ini Cepet-cepet aja Bawa ke Indonesia Nggak perlu terlambat kayak gini ya Karena ya produknya kan bagus Pasti saya yakin Bukan banyak yang Suka Nah yang jadi kekurangan dari Zenfone 8 ini adalah dari segi ketahanan baterai ya Karena dia ini punya body yang compact Jadi baterainya tuh nggak bisa gede-gede banget Cuman 4000 mAh Buat orang seperti saya yang tergolong mobilitasnya cukup tinggi Dipake seharian tuh rasanya kurang ya Tapi sebenernya nggak terlalu masalah juga Baterai Zenfone 8 ini bisa bertahan sekitar 12 jam Dimana saya cabut charger sekitar jam 7 pagi Itu bakal habis lagi sekitar jam 7 atau jam 8 malam Dengan screen on time Cuman 3,5-4 jam doang Well untuk saya pribadi Sebenernya sih ya udah oke-oke aja Karena saya kan nggak main game di HP ini Dan buat user yang hobinya main game sih Mungkin lebih baik hindarin aja kali ya Karena bakal makin kerasa borosnya Nah loh hasil reviewnya kan ternyata bagus banget nih si Zenfone 8 Dan saya tuh bingung Sama Asus Indonesia Kenapa sih mereka tuh kayak nggak niat jualan si Zenfone 8 ini Coba mungkin bisa contoh Samsung Yang ngerilis HP flagshipnya tuh bersamaan Dengan launching produk tersebut secara global Jadi Indonesia juga bisa merasakan produk tersebut dengan cepat Dan menurut saya ini bisa jadi pelajaran Buat Asus Indonesia di tahun depan Di Zenfone 9 Harusnya bisa lebih cepat lagi Ngerilis si Zenfone 9 itu di Indonesia Nggak usah ragu Karena produknya aja bagus Terus harganya juga oke Jadi harusnya kompetitor itu Ragu dan minder kali ya Malah sama si Zenfone 8 ini Ya gitu aja untuk video kali ini Terima kasih ya buat yang udah nonton Silahkan like dan share video ini Jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan di pamit sampai jumpa di video berikutnya Ciao Bye bye